Let's go, let's go Yang berada di mana? Wow, Singapore Dan untuk para teman-teman yang baru tahu seputar ASEAN STREET MUSIC ASEAN STREET MUSIC merupakan rancangan program infotainment yang menghususkan pemusik independen dan seluruh aktiviti-aktiviti yang berhubungan dengan musik indi di Asia Dan untuk kamu-kamu yang udah gak sabar, apa sih segmen pertama kita kali ini? Yuk langsung aja kita saksikan, check this out guys Let's go, let's go Halo guys, balik lagi di ASEAN STREET MUSIC bareng gue Sezil Silvia disini Dan seperti biasa, ASEAN STREET MUSIC selalu membawakan band-band interview yang berpotensi dan berbakat di Asia Dan pada hari ini spesial banget ada salah satu band dari Malaysia yang sudah go Asia Mari kita perkenalkan aja langsung ya Sekumpulan Orang Gila Oke sekarang kita tanya-tanya tentang sekumpulan orang gila band ini Gimana? Oke, halo apa kabar? Baik, baik alhamdulillah sihat Oke, kamu bisa jelasin gak sih sekumpulan orang gila band ini apa dan namanya tuh bisa sekumpulan orang gila itu kenapa? Ya, basically sekumpulan orang gila itu bandnya jendernya post hardcore Jadi kita bikin bandnya ini dari 2005 sekarang udah masuk ke tahun yang sebelas Dan nama sekumpulan orang gila itu di rifenya sebab kita orang gila lah Sebab gila, bila di atas pentas kita suka buat perkara-perkara yang gila gitu ya Untuk genre musik dari sekumpulan orang gila itu sendiri apa? Dan apakah kalian menciptakan lagu-lagu di band itu sendiri atau ada orang lain yang membantu? Generenya kami lebih pada musik modern rock atau lebih dikenali sebagai post hardcore Dan juga kami akan tabur sedikit elemen eksperimental juga melayu tradisional Itu yang membuat kami beda daripada band-band yang lain Kalau liriknya sering ditolong sama teman-teman ya teman-teman mana-mana yang band lain juga Jadi lagu-lagu aku sama adik ya Oke dengar-dengar kalian juga sudah go Asia ya Salah satunya di Singapura dan Indonesia Aku dengar kayak gitu Dan kenapa sih kalian memilih salah satu negara Indonesia untuk merebahkan sayap Kekumpulan orang gila band ini? Ya sebabnya kalau kita tak nak ada comfort zone Jadi kalau kita dah main di Malaysia Takkan dekat Malaysia aja Kita pun mahu muzik kita lebih luas Mengembangkan sayap Melebarkan sayap So kita orang decide pergi Indonesia Nak kata berani nak pergi first time Memang takut Tapi belum cuba belum tahu Jadi masa pertama kali jejak di Indonesia Perasaan dia macam Macam baru pertama kali buat band Jadi orang penerimaan dia mula-mula memang Macam baru kali pertama lah Jadi kita pergi pun Sering pergi satu tahun tiga kali ke Jakarta Di Bandung, Medan Jadi bila sudah banyak kali Kita pun sudah biasa dah diterima Baik dengan resepsinya Bersama crowd-crowdnya, EO-nya Di Indonesia itu sendiri kan banyak sekali musisi-musisi yang sudah famous Dan banyak sekali saingannya Kenapa kalian berani untuk ikut bersaing di negara Indonesia itu sendiri? Ya kami ada satu prinsip Yang itu apa Mau meningkatkan diri kita di mana-mana saja Kalau di Indonesia ini Memangnya kami mula dari kosong Jadi kami cuba mau bikin teman di sana Jadi musisinya Memangnya kalau mau di compare sama Malaysia Indonesia jauh lebih baik Jadi kita mau sampai tarafnya itu Ya jadi kita bikin kawan sama mereka Bikin network Jadi kami harus berani Bukan mau apa Saingnya bukan cara tak enggak sehat Cuma saingnya ya lebih baik Oke sekumpulan orang yang gila itu sendiri kan sudah bikin album ya Dan bisa kalian sebutkan albumnya apa Dan juga kalian punya hit singlesnya itu sendiri apa? Dulu EP kita tahun berapa? 2012 2012 EP Civilization is on trial So yang EP itu berat sikit lah So yang baru ini album latest keluar tahun 2013 2014 Nama albumnya Bahtera Bahtera No Bahtera Rumah Tangan no Oke Bahtera and hit singlenya itu sendiri apa? Setakat ini yang nampak macam hits lagu ini lah Kalau sempurna yang kita featuring dengan Natasha Saiful Oh featuring So lagu hentikan Macam nak kata Macam-macam lagu tak tahu nak kata macam mana Lagu so review dekat Youtube semua macam Membangsangkan lah setakat ini Oke lah Penda membangkan orang itu Oke Anastasia ini featuringnya dari sekumpulan orang gila SOG ya Kenapa kalian sih memilih Natasha sebagai Natasha Anastasia Anastasia Ya mengapa nih SOG ini memilih Anastasia sebagai featuring kalian Apakah dia punya ciri khas Atau memang sangat berpotensi juga gitu Ya emangnya dia punya ciri khas Berbanding penyanyi-penyanyi yang saya kenal di Malaysia Dia punya tone tone suaranya juga unik Dan jadi saya nampak potensinya untuk pergi lebih jauh Jadi apa silapnya apa Nggak silap lah kalau kita pilih dia untuk menjadi featuring dalam salah satu lagu kami Ya gitu Malu pula Tasha Tasha rasa Tasha punya vision dengan SOG punya vision untuk muzik kita dalam industri Kuala Lumpur agak sama Sama Abang Nazrin ajak Tasha Abang Nazrin ajak Tasha menyanyi sekali Supaya nanti kita punya How to say macam followers dekat social media nanti Ikutlah kita punya you know cara dengan muzik dengan you know live Oke SOG ada nggak kata-kata kalian untuk para fans-fansnya di ASEAN Street Music Ya terutama sekali mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang sudi menyokong perjuangan muzik kami Daripada mula sehingga sekarang yang pada baru mula mendengar terima kasih karena sudi mendengar Jadi kalau mau tahu apa-apa update tentang kami bisa aja lanjutkan ke social media aja Kita bisa ngomong-ngomong disana semua Oke itu aja interview band berpotensi di Asia kita kali ini yang dari Malaysia Dan terus ikutin ASEAN Street Music untuk selanjutnya kita interview lagi band-band berpotensi di Asia selanjutnya See you sekumpulan orang gila Thank you Terima kasih sudah menonton Sub indo by broth3rmax